Sejarah wayang di Indonesia, jenis-jenis serta fungsinya Wayang atau yang juga dikenal dengan wayang kulit adalah pertunjukan yang menarik perhatian penonton dengan alur cerita memukau yang dieksekusi dengan mahir oleh dalang Wayang terbuat dari kulit gerbau dan dirancang dengan rumit hingga ke detail kostum dan warna yang paling kecil untuk membantu penonton membedakan antara karakter yang berbeda Dalam pertunjukannya, dalang akan menceritakan kisah raja, putri, raksasa, dan kesatria menggunakan gerakan, tangan, cekatan, dan narasi Sementara itu, dalam pertunjukan tradisional menggunakan spray katun dan lampu minyak untuk menciptakan permainan cahaya Pula lampu listrik atau sumber cahaya lain digunakan saat ini Sejarah wayang Wayang merupakan pertunjukan wayang kulit klasik Jawa yang diketahui berkembang sejak sebelum abad ke-10 Wayang terkenal dengan pertunjukannya yang rumit dan diatur dan bentuk cerita kuno ini berasal dari pulau Jawa di Indonesia Istilah pewayangan berasal dari kata Indonesia Untuk bayangan, wayang kulit dengan menggunakan figur yang terbuat dari kulit gerbau dianggap sebagai bentuk wayang tertua yang berdiri sendiri Referensi paling awal untuk wayang jenis itu berasal dari tahun 800-an Namun, sebenarnya banyak versi terkait sejarah wayang dan bagaimana wayang pertama kali menjadi tradisi pertunjukan di Indonesia Mengutip laman Education Asian Art, seorang punjangga istana pada masa pemerintahan Raja Air Langga tahun 1035-1049 menulis Ada orang yang menangis, sedih, dan terharu melihat wayang Padahal mereka tahu bahwa itu hanyalah potongan-potongan kulit yang diukir, yang dimanupulasi, dan dibuat untuk berbicara Orang-orang ini seperti laki-laki yang haus akan kesenangan indrawi Hidup dalam dunia ilusi, mereka tidak menyadari halusinasi ajaib yang mereka lihat tidak nyata Perkembangan seni ini secara luas terjadi selama periode Hindu sampai Buddha Terutama antara 800-an dan 1500-an Menurut mitos, seorang pangeran bernama Ajisaka membawa aspek budaya India ke Jawa Ritual panjang pembukaan pertunjukan wayang untuk merayakan kedatangannya di pulau Jawa itu Yang mana Ajisaka datang dengan membawa Hano Coroko, abjad Jawa, sansekerta Yang kemudian dia bagi menjadi empat Menyebar seperempat ke masing-masing dari empat arah Dan dengan demikian mentransmirasi melek huruf dan kemakmuran ke seluruh negeri Bahasa puitis digunakan oleh dalang dalam lagu dan narasi wayang Sudah dicampur dengan kata-kata berbasisan sekerta Sementara itu, orang Bali yang tetap Hindu Percaya wayang diperkenalkan oleh pengungsi dari Majapahit Kerajaan Hindu Buddha terakhir di Jawa ketika jatuh sekitar tahun 1520 Sedangkan di Jawa, dalang mengatakan seni itu ditemukan oleh wali Sembilan orang suci yang masuk Islam dan berasal dari Jawa Salah satu cerita yang dituturkan dalang Sunda adalah Sunan Gunung Jati Seorang wali Jerebon Sedang berbincang dengan wali lain, Sunan Galijogo Tentang bagaimana menarik orang untuk masuk Islam Sunan Gunung Jati menggambar sosok wayang di tanah dengan tongkat Galijogo mengerti dan menciptakan wayang kulit pertama Dia mempersembahkan penampilan pertamanya di masjid setempat Dan untuk masuk, menonton harus membaca sahadat Meskipun wayang mencakup cerita tradisional Jawa dan unsur-unsur Hindu Kebanyakan dalang adalah seorang Muslim Dalang kontemporer menganggap diri mereka sebagai keturunan literal atau spiritual para wali Jenis-jenis wayang di Indonesia Mengutip dari situs Art and Culture Terdapat delapan tipe wayang yang ada di Indonesia Nomor satu, wayang purwa Ini dianggap sebagai gaya tertua dan gaya wayang paling populer yang banyak digunakan Pegangan wayang utama yang secara tradisional terbuat dari tanduk kerbau Berada di tengah dan memegang seluruh bagian wayang Mulai dari kaki, pinggang, dada, hingga kepala dan rambutnya Nomor dua adalah wayang parwa Wayang parwa adalah wayang dari Bali Wayang jenis ini biasanya dibawakan dengan menggunakan belencong Cahaya tertentu yang berasal dari perunggu yang diisi dengan lilim minyak kelapa Nomor tiga adalah wayang betawi Wayang betawi adalah gaya tertentu yang populer Ini di kalangan masyarakat dan budaya betawi Budaya betawi berakar dari Batavia atau ibu kota Indonesia saat ini yaitu Jakarta Nomor empat adalah wayang sasa Gaya wayang ini berasal dari Nusa Tenggara Barat di bagian timur Indonesia Gaya wayang ini berkembang agar portable bersama dengan awal musik yang disederhanakan Nomor lima, wayang palembang Gaya wayang ini populer di Palembang, bagian selatan Pulau Sumatera Wayang jenis ini memiliki pilihan penggunaan warna yang berbeda dengan wayang yang dikembangkan di Jawa Wayang ini mengadaptasi bahasa Melayu Palembang dalam pementasannya Ada orkestra, gamelan, dan juga rebana Nomor enam, wayang Cirebon Wayang Cirebon populer di daerah Cirebon di Jawa Barat Wayang ini dibawakan dengan menggunakan campuran bahasa Sunda dan bahasa Jawa Pilihan pada wayang biasanya berani warna kontras Nomor tujuh, wayang kancil Wayang tidak selalu mengambilkan cerita tentang pengsawan dan dewa Ada juga gaya yang hanya menampilkan cerita Yang berhubungan dengan hewan Yang paling terkenal adalah kancil ini Yang dikenal suka mencuri mentimun Nomor delapan, wayang ukur Gaya wayang ini dianggap sebagai wayang kontemporer Gaya ini berkembang pada tahun tujuh puluhan Gaya tersebut mendobrak standar tradisional pembuatan wayang Wayang ukur menawarkan standar pertunjukan yang lebih sederhana dengan memanfaatkan musik digital Fungsi wayang Mengutip jurnal berjudul secara perkembangan dan perubahan fungsi wayang dalam masyarakat Fungsi wayang adalah sebagai media efektif dalam menyampaikan pesan, informasi, dan pelajaran Wayang dulu digunakan sebagai media efektif dalam menyebarkan agama mulai dari agama Hindu sampai agama Islam Karena begitu luasnya wayang hingga saat ini eksistensinya masih kuat Dan digunakan sebagai Dan digunakan berbagai keperluan Fungsi asalnya wayang merupakan ritual yang ditunjuk untuk roh leluhur bagi pengalut kepercayaan Yang selanjutnya wayang mengalami pergeseran peran Yaitu sebagai media komunikasi sosial Dalam lakon-lakon yang ditampilkan dalam pewayangan biasanya menyimpan beberapa nilai Seperti pendidikan, kebudayaan, dan ajaran-ajaran dari filsafat Jawa Peran ini lambat laur mengalami pergeseran Hingga wayang hanya sebatas siburan atau tontonan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb